selamat pagi motor yang jaman dulunya legend dan antik banget sih menurut gue dan jarang ada yang punya dengan kondisi yang masih lumayan grass lah bisa dibilang ini adalah Honda GL tapi bukan GL Pro guys ini gue akan nge-review GL Max 125 kayak apa ya review selengkapnya eits pantengin terus Auto Tune Indonesia guys jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini dan share juga ke temen-temen kalian dan dukung kami terus dengan cara subscribe terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan yang belum subscribe silahkan di subscribe gratis subscribe oke kita review lebih lanjut stay tune on Auto Tune Indonesia sub indo by broth3rmax ini dia guys motornya Honda GL Max 125 nah sebelum gue review lebih lanjut nih gue akan bercerita sedikit nih tentang historical GL series nih dari mulai kelahirannya nah dari awal banget nih guys gue ceritain GL kalian sebenernya tau gak sih GL itu apa? nih gue jelasin GL itu adalah merupakan singkatan sebuah nama seseorang namanya adalah gin linamoto guys nah siapa gin linamoto itu? gin linamoto adalah kakek dari si soy shiro honda soy shiro honda adalah pendiri dan sekaligus bosnya lah bosnya 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 honda nah gitu jadi dia yang punya honda gin linamoto ini adalah seorang samurai ternama pada zaman dulunya nah bentuk penghormatan kepada si gin linamoto ini maka dibentuklah dan dibuatlah motor dengan nama GL GL series tuh GL series itu sebenernya bukan hanya bersese-ese kecil di luar sana itu GL series itu cc-nya besar-besar contohnya ada Godwing kalian tau Godwing kan? Godwing itu ada seri GL juga GL 1000 GL 1200 GL 1500 dan lain-lainnya guys itu di luar sana tapi yang masuk ke Indonesia itu cc-ese kecil seperti GL 100 GL 125 GL 150 dan lain-lain nah untuk sejarahnya sendiri GL itu di Indonesia mulai lahir sekitar tahun 79 sampai 81 itu GL pertama GL pertama itu uniknya dia masih menggunakan platina nah di tahun 82 itu GL itu mulai facelift nah faceliftnya itu sudah menggunakan CDI guys gitu nah kemudian lahir lagi GL Max lahir sekitar tahun 83an lah sekitar tahun 83an dan itu beberapa kali melakukan facelift yang pertama generasi pertama dari GL Max 125 ini masih menggunakan platina guys seperti GL-GL yang seri-seri pertama menggunakan platina kemudian dia facelift sudah menggunakan CDI dengan dua tipe engine engine white dan engine black cuma warnanya aja guys warna blok mesinnya putih dan hitam kemudian facelift lagi yang terakhir itu adalah GL Max Neotech nah perbedaan itu adalah Neotech itu secara singkatnya lah ya sebenarnya banyak ubahannya banyak perbedaannya gue bilang secara singkatnya adalah GL Max Neotech itu adalah mesin yang telah disempurnakan dari GL-GL Max sebelumnya gitu jadi lebih sempurnalah dengan teknologi modern kemudian ada lagi GL Pro itu bisa dibilang bersaudara dengan GL Max GL Pro itu juga banyak facelift-faceliftnya dan yang terkenal memang lebih terkenal GL Pro dibandingkan GL Max tapi pada episode kali ini kita akan membahas tentang GL Max 125 Neotech oke guys kita akan membahas lebih lanjut tentang motor ini ini adalah GL Max 125 Neotech tahun 96 biasanya kan kita membahas motor-motor yang sekitar tahun 2000an ini benar-benar paling tua yang di review sama Autotune saat ini tahun 96 kayak apa ya ini motornya nih guys yuk kita lihat dari depan yuk mulai dari depan ini guys bisa dilihat dari depan ini semua kayaknya tuh di GL Max ini karakternya tuh mengotak ya semua tuh serba kotak-kotak-kotak headlampnya bentuknya kotak terus juga disini nih dipermanis dengan sisi-sisinya ini chrome guys chrome mantap nih ini semuanya masih ori masih ori semua dengan mica buram dan di dalamnya masih pasti bohlang scene-nya ini masih model kuping dan mengotak dan disini pakai mica warna orange nih guys tapi uniknya disini nih walaupun dia modelnya kuping kayak gini tapi lihat nih guys disini nih tangkai kupingnya beda sama motor yang zaman sekarang dia keren gak ini kotak ini juga nih pokoknya semuanya serba mengotak dan kayaknya lebih keker dibandingkan dengan sensei yang motor-motor kuping yang zaman sekarang kotak gede banget ini speedometer nanti kita akan bahas dan disini ada emblem Honda-nya nih ini original juga masih kita lihat nih kaki-kakinya nih guys masih menggunakan pasti sop teleskopik biasa dan disini nih hebatnya nih ada kayak mata kucingnya juga nih guys keren nih unik nih dia nempel di dalam tabung soknya nih nempel nih bentuknya simple banget nih guys sparkboardnya dia modelnya udah plastik ini simple banget ada sih dilakukan disini doang kayak macam ductile gitu dan disini nih kerennya nih pada zaman waktu itu dia sudah menggunakan rem cakram guys single piston tapi guys biasanya kan kalau motor-motor zaman sekarang itu rem cakram depan itu pasti sudah menggunakan 2 piston tapi ini masih menggunakan 1 piston tapi kayaknya ini agak lebih besar sih dibandingkan motor-motor yang sekarang pasti pakem nih terus juga model cakramnya juga nih ini ciri khas zaman dulu banget nih king juga kayak gini kan nih garis-garisnya kayak gini nih untuk kaki-kakinya juga velgnya masih menggunakan jari-jari nih guys ring 18 guys yang unik lagi disini nih nih bisa dilihat di tengah sini nih ini adalah klaksonnya nih guys tonggol keren kan ini masih original semua nih bener-bener original kita dapet bareng mantap bagian stangnya ini dia agak naik sedikit baru ngelaku biasanya nih ya posisi stang yang kayak gini nih bikin nyaman berkendara sih guys sebenernya disini udah ada bagian macem stabilizer kayaknya disini udah mulai ada dia nih sebenernya ada cuma ini lepas nih kayaknya nih spionnya nih kayaknya udah diganti disini guys aslinya ini kalo gak salah dia modelnya kotak agak mengotak pokoknya semua yang ada disini serba mengotak guys itu ciri khas GL di bagian kanan motor ini gak ada saklar apa-apa nih guys electric starter belum ada kita masih menggunakan kick starter seperti itu kemudian ke bagian sebelah kiri guys di bagian sebelah kiri ini ada tuas kopling karena dia masih menggunakan transmisi manual dan disini uniknya nih biasanya kan untuk saklar lampu ada di bagian sebelah kanan ya guys di motor GL Max 125 Neotec ini saklar lampunya ada di bagian sebelah kiri tuh guys sini dan uniknya lagi nih guys pasti lo akan bingung ini apa nih unik banget ini modelnya ya kan ini adalah saklar lampu jauh lampu dekat nih guys bisa dilihat nih keren banget nih tuh jarang ada kan lu pasti anak-anak jaman now nih pasti gak tau nih kayak gini-gini nih keren banget kan terus disini ada sennya bagian sini sen dan dia tuasnya cuma begini doang nih tajam ini kayaknya agak sakit juga sih kalau buat tari jempol dan disini ada klakson wih klaksonnya liat chrome guys mantep banget nih disini ada kunci kontaknya nih guys kunci kontaknya dia ada on off dan lock aja nih nih kayak gini guys kuncinya kayak gini anak kuncinya kayak gini dan dia belum dilengkapi dengan magnet lain-lain belum dilengkapi semua masih amat-sangat sederhana guys anak kuncinya kayak gini kecil modelnya dan di bagian sini juga dilindungi dengan cover plastik nih dan gue juga kurang tau nih isinya apa mungkin kelistrikan atau apa makanya dilindungi kayak gini nah bagian speedometer ini lucu nih unik banget ini semuanya full analog dan disini ada sticker bismillahirrohmanirrohim ini yang ingetin kita nih lu kalau mau jalan kemanapun mau jalan jauh mau jalan deket sebelum berkendara baca bismillah itu pesannya disini gitu guys kemudian kita bergeser nih disini ada jarum penunjuk kecepatannya speedometer disini ada RPM wih gila RPMnya gak dinyalain aja 9 mantep banget 9000 RPM disini ada odometer ada odometer ada 2 mungkin ini untuk jarak jarak tempuh yang terakhir kali ya dan disini uniknya nih guys bagian indikator bensin ini ada bagian ada indikator res jadi disini nih ketahuan nih wah udah res nih bensin gue jadi ketahuan mantep kan tuh gak perlu khawatir kalau perjalanan jauh dan kemudian dimana ya bagian sen dan lain-lain lampu sen lampu netral nih guys di bagian jadi di bagian speedometer ini terbagi menjadi 2 2 layer ya yang atas ini full semuanya analog dan disini full lampu-lampu-lampu semua ini ada lampu sen indikator netral indikator lampu jauh dan ini sen kanan mantep kan di tengah-tengahnya disini ada tulisan honda mantap di tanky-nya nih guys bisa dilihat nih agak ya lagi-lagi mengotak lagi-lagi mengotak kalau dilihat-lihat juga sekilas ya sekilas ya sekilas mirip dengan tanky-nya king sekitar 12 literan ini untuk kapasitas tanky bensinnya dan kerennya lagi disini sudah menggunakan tutup tanky yang ada kuncinya mantap nih tutup tanky-nya pun warnanya krom jadi elegan banget nih pada jaman dulu nih elegan banget ini motornya mantap nih guys di bagian body samping ini ini terbagi menjadi 2 part body 2 part body ya 1 2 untuk body yang kecil ini cuma buat kayak penghias doang sini di belakang dan body yang tengah ini ini amat sangat fungsional nih di dalamnya ada di dalamnya ada kelistrikan dan aki di dalamnya dan striping-nya warna kayak gini nih ini striping-nya asli ada bacaannya neotech engine 125 dan disini ada emblem gelmax oh iya dan disini juga di tanky-nya nih harusnya disini ada emblemnya nih guys gue lupa bilangin cuma kayaknya sama yang punya nih udah di entah dicopot entah gimana gue kurang tahu juga harusnya disini ada emblem lagi nih guys bisa dilihat nih joknya juga sepertinya masih asli nih guys cuma ini disarungin aja nih sama yang punya dipakein kayak apa ya jaring-jaring kayak gini sih nah buat informasi buat kalian juga nih kenapa dipakein jaring-jaring kayak gini dan fungsinya apa ini fungsinya adalah untuk aliran udara jadi ketika kalian duduk di jok ini kalian gak akan langsung nempel ke kulit jok jadi kayak masih ada celah dikit nah disitu ada angin masuk sedikit-sedikit jadi kalian gak ngerasa panasan biasanya kalau perjalanan jauh nih apalagi turing nih suka bokong kan panas tuh nanti dia berdiri-berdiri nah ini solusinya nih seperti ini mantap kan bisa dilihat nih mesinnya full ori cat-catnya nih ini warnanya kayak abu-abu gitu guys tapi ini masih mengkilap loh keren nih belum ada electric starter dia masih menggunakan kickstarter nih guys kapasitas mesinnya sekitar 125 cc berpendingin udara GLMAX 125 Neotech Engine ini sudah menggunakan CDI guys pada masa pertamanya itu dia masih menggunakan platina dan disini juga mesinnya masih mengandung sistem OHC overhead camsave seperti itu dan dia transmisinya manual 5 percepatan 1 depan sisanya belakang semua kenal potnya memanjang tuh bener-bener dari depan gak ada gak ada katalis gak ada apa full langsung semuanya ke bagian belakang seperti ini dan di ujungnya sini kiri khasnya nih ada warna hitam di bagian ujungnya sedikit ini klasik banget sebenernya ini gak ada guys aslinya gak ada tatakan seperti ininya dan di motor zaman-zaman dulu memang banyak orang yang memvariasikan untuk pedal remnya dipakein kayak gini nih guys kotak-kotak kayak gini nih ini klasik banget sih menurut gue bisa dilihat nih disini swingarmnya bener-bener kayaknya simpel banget gitu ya tapi kokoh loh guys ini jangan dikira ini bentuknya kecil begini tapi gak kokoh tapi kokoh guys mantep ini bahannya sih kalau gue rasa berarti motor-motor zaman dulu tuh bahan part-partnya itu yang luar biasa sih kuat banget nih yang unik footstep boncengernya masih menggunakan karet dia langsung dilas di bagian swingarm dan buat informasi aja nih buat kalian nih footstep yang kayak gini nih agak bikin melelahkan si boncengernya karena ketika dia mantul-mantul nih ini ikut mantul-mantul jadi kakinya pegel gitu bikin pegel nih tapi ini klasik sih guys ini guys kemudian ke bagian shockbreaker dia sudah menggunakan dual shockbreaker dulu menggunakan mono shock ini semua terexpose nih guys baut-bautnya terexpose biasanya kan ada yang ketutup bagian sininya kan kalau motor-motor zaman sekarang ini terexpose semuanya dan ini sepertinya sini masih ori ulirnya warna hitam dan disini ada setelannya juga nih ini bisa di setel juga nih dan dia posisinya ini unik nih dan ini agak nyerong ini keren nih kemudian disini ada cantelan helm nih guys unik kan ada di bagian kanan tapi biasanya kan yang lain pada cuma satu doang satu bagian doang jangan salah guys disini disediakan dua iyalah kita naik motor kan kadang boncengan helmnya dua masa aja digantunginnya cuma satu kan gak andil jadi diciptakan lah ini kanan kiri disebelah kiri juga ada guys ini menggunakan kunci untuk nyantel ini mantap nih guys aman safety mantap disini masih menggunakan jari-jari sama seperti depannya dengan menggunakan ring 18 remnya masih menggunakan sistem tromol guys belum ada cakram-cakraman jangan dulu di belakang itu belum terlalu ngetrend semuanya dilabur dengan cat warna hitam guys dan ada keunikan lagi nih guys di bagian swing armnya nih guys kalian bisa lihat disini bagian swing armnya nih untuk menyetel kekencangan rantai nih nah ini ini bautnya panjang banget sangat gede dan disini masih lawas banget sih sistemnya guys gak kayak zaman sekarang kan udah mulai simple anting-antingnya cuma model kecil kayak gitu cat-cet-cet kencengin ada bahkan ada yang di dalam di dalam swing armnya kita cat jadi gak terlalu ribet kelihatannya besinya gak kemana-mana tapi disini semuanya masih lawas nih guys masih klasik banget semuanya terexpose disini model anting-antingnya masih kayak gini gede unik sih kita bergeser ke bagian samping sebelah kiri motor ini guys nih di bagian sini nih guys yang kecil ini keran bensin keran bensinnya ini sudah dilengkapi dengan keran ke arah res jadi kalau mau kalian bensinnya udah mau habis nih keran buka kerannya ke arah res di bagian bawah seperti ini guys nih masih ada tutup rantai tapi dia keren nih guys zaman dulu itu tutup rantainya dia mendesain dengan secara simple ya jadi motor-motor zaman dulu kan ada yang bener-bener ditutupin tuh guys kayak motor grand tuh ditutupin jadi rantainya di dalam di dalam plat gitu biar gak ke-expose tapi ini dilihat lebih simple disediakan 2 standar ya standar miring dan standar diri standar miringnya ini belum ada besinya kayak gini belum ada jalunya jadi untuk nuruninnya ini agak ribet ngerabak-rabaknya nih karena gak ada jalunya di bagian buritan ini kita mulai dari atas dulu ya bagian behel bagian behelnya ini ternyata mungil banget nih guys ukuran motor seperti ini kayaknya mungil ya saya lihat nih warna hitam semuanya besi bahannya dan di ujung sini dia ada pelindungnya nih karet di bagian stop lamp ini bentuknya lagi-lagi mengotak ciri khasnya dengan mica buram warna merah ini sangat-sangat buram sih ini dan di sini maaf nih guys ada temperan dari yang punyanya dan di sini ada logo Honda sticker sebenarnya cuma udah mengkerut-mengkerut nih guys dan untuk stop lamp ini guys for your information ini untuk motor GL Max ini pada zaman itu termasuk stop lamp yang besar bisa dibilang amat sangat besar dibandingkan motor-motor lain pada zamannya kemudian ke bagian sennya lagi-lagi sennya model kuping kayak gini dengan tangkai yang agak unik besar kokoh dan di sini sennya menggunakan mica buram warna orange dengan bohlam pastinya belum ada LED-LEDan guys bagian spark buram ini juga bisa dibilang nggak terlalu besar tapi fungsional ya nggak bikin nyiprat-nyiprat orang di belakang guys tapi ini sayang ini pecah nih guys tadi diceritain ini pecah diganti sama model yang kayak gini tapi jangan risau guys auto-tune punya solusinya nah dari ini ini sebenarnya kita udah mau pasang ini guys kita udah mau pasangin ke motor ini tapi apadaya bautnya itu sangat sangat keras jadi model aslinya tuh kayak gini nih guys bisa dilihat coba kita umpamakan ya nih jadi seperti inilah kurang lebih ya cuma ini karena bautnya ini tadi gue mau buka nih keras banget jadi akhirnya gue gak bisa pasang seperti itu ini bagi kalian yang punya motor GL Max 125 gak punya sparkboard bisa dibeli di Ausotune Indonesia ngiklan dikit kali aja deh mau beli semuanya udah gue ceritain mulai body-body mesin dari depan dari belakang ini motor sih cocok banget rekomendasi buat kalian yang sedang mencari motor-motor lawas atau bagi kalian sang kolektor mencari motor lawas ini gue punya motor yang bener-bener tingkat ke orisi nilanya bisa dibilang 90% lah guys mantap nih guys ini barang bagus nih guys untuk pajaknya situ sekitar 138 ribuan guys cukup murah ya untuk motor-motor di jaman sekarang cukup murah banget ya guys for your information nih biasanya kan kita setelah mereview semuanya dari depan dari belakang body, mesin ada sesi impresi berkendara tapi pada episode kali ini kami segenap crew Autotune Indonesia meminta maaf kepada kalian karena tidak bisa untuk melakukan impresi berkendara karena satu dan lain hal mungkin di episode nanti apabila kita ada kesempatan kita akan melakukan impresi berkendara khusus motor ini ya tapi bagi kalian nih yang mau ngedengerin suara khasnya GL Max ini kita bisa coba yuk kita coba nyalain ya dari awal gue dateng sih gue belum coba nyalain ini motor gak tau bisa apa enggak juga ya coba ya kita coba katanya sih masih nyala dan bensinnya juga ada ya guys kita kontak kont dulu wih sini sini untuk motor tahun 96 masih nyala ini kator netralnya masih nyala keren banget ini sih nyala ih desainnya nyala cakep yuk kita nyalain motornya ya mantep nih gak bisa cuknya gue naikin dan katanya jangan digas kita coba 1 2 3 ya nyala tuh guys hampir guys kok gak maaf mantep nih guys ini motornya nyala keren banget nih mantep nih guys suaranya masih bersih halus banget suaranya mesinnya masih mantep nih masih grass wah ya kan sennya nyala tuh ya lah sennya lampunya nyala mantep kan nih lagi nih sini 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 ini indikator lampu jauhnya gue nyalain cing walaupun duduk-duduk tapi nyala guys tuh ya kan tuh mantep udah guys berisik siang-siang ganggu tetangga seperti itu walaupun gak ada impresi berkendara gue membuktikan bahwa motor ini masih bisa nyala guys dan mesinnya juga masih halus gak ada kendala-kendala ngeletek-letek apa di dalam gak ada tuh ini mesin masih oke lah nih cakep banget di motor cuma sayang kita tidak bisa melakukan impresi berkendara lain waktu kita akan melakukan impresi berkendara adah capek guys nyalainnya butuh perjuangan ya cukup sampai disini untuk episode GLMAX 125 Neotech bersama gue Sule di lain waktu kita akan berjumpa kembali dan bagi kalian juga jangan lupa like sebanyak-banyaknya yang gak suka juga pun gak usah like juga gak apa-apa yang penting ditonton ditonton aja Autotune Indonesia siapa tau kalian suka dan bagi kalian yang mempunyai motor lawas atau mobil lawas lainnya ingin diliput oleh Autotune Indonesia bisa kirimkan email ke autotune.id at gmail.com siapa tau kita bisa mampir-mampir ke sana oke guys aduh capek udah dulu ya gue Sule ciao